Tes web dilakukan karena ada satu orang pegawai rumah sakit yang positif COVID-19. Tes dilakukan guna memutus rantai penyebaran virus corona di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Manajemen rumah sakit melakukan tracking terhadap 50 orang karyawan. Pegawai tersebut dilakukan tes web, TCM, dan PCR. Hal ini guna mengetahui apakah ada karyawan lain yang terserang virus corona. Sementara tahap selanjutnya, pihak rumah sakit akan melakukan tes terhadap karyawan lainnya. Karyawan yang positif diduga tertular dari suami yang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Manap, Kota Jambi. Untuk sementara ini, kita sudah melakukan tes PCA dan TCM untuk 50 karyawan rumah sakit. Dan kita sudah memetakan, memetakan men-tracking bahwa memang saat ini situasi sudah dapat dikendalikan. Jadi, kita sudah tahu ke arah mana untuk pengendalian dan pencegahan di PCI tersebut. Dampak dari adanya karyawan yang positif COVID-19, pihak rumah sakit menutup sementara pelayanan poliklinik. Dan ini akan dibuka kembali pada hari Kamis nanti. Sedangkan untuk pelayanan instalasi gawat darurat tetap dibuka seperti biasa, sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, pihak rumah sakit membentuk tim gugus tugas kecil. Jumlah di Kopas TV Jambi.